Hai dan dia kembali kembali ke tanaman tanaman kumput Halo guys kali ini kita akan nyamper rumput ya menggunakan gempur herbicida 480 SL biar rumputnya ini bisa menguning dan tak tumbuh kembali untuk mengendalikan gulma pada hutan tanaman industri saya siap ya jadi daripada kita melepas-lepas sekarang kita akan coba kasih ini ayah pada rumputnya nanti kita tepas-tepas nanti dia akan tumbuh kembali jadi kita kasih ini jadinya kuning dan layu dan kita kasih air lagi tambahkan air nah setelah itu pilih kita pompa kita pompa ya dia bisa di sini semua ok Oke jadi saya lebih suka nyemprot rumput ya daripada kita harus nebas atau motong-motong rumput pakai mesin pemotong rumput atau sebagainya kalau kita potong itu nanti enggak lama dia bakal tumbuh kembali atau tinggi kembali jadi mending kita semprot walaupun herbicidanya harganya ya cukup sekitar hampir 100 ribu kalau nggak salah 60 80 juga sih tapi rumputnya nanti bakal lama hijau kembali nah setelah kita semprot ini kita butuh waktu sekitar 3 hari atau lebih barulah nampak nanti apa namanya reaksinya nanti rumputnya bakal menguning menguning lama-lama melayu dan akhirnya dia kembali kembali ke habitatnya gitu ya dan kuning dan bersih lah sampai mengering nanti kemudian untuk tumbuh atau hijau kembali itu butuh waktu yang cukup lama sehingga pekarangan atau bahwa halaman kita bisa apa namanya bersih dari tanaman-tanaman rumput selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita semprot biar dia tidak tumbuh kembali tidak lama-lama jadi kuning halo Jadi kalau kita perhatikan rumput-rumput yang berada di bawah kolong rumah itu tidak tumbuh ya Karena mungkin dia tidak terkena sinar matahari Sedangkan yang di bagian samping rumah kita ini Karena dia terbuka, terkena sinar matahari Sepertinya seperti itu, akhirnya dia tumbuh subur Menurut saya sih seperti itu, akhirnya kita sempur kembali Nah itulah kegiatan kita pada pagi hari ini di weekend Kita hanya tinggal menunggu beberapa hari atau 3 hari Baru nanti akan kelihatan perubahan yang ada pada rumput yang telah kita semprot pada pagi hari ini Sampai jumpa di video berikutnya